oke teman-teman semua kali ini saya mau bikin rawon saya sudah persiapkan daging sapi daging sapi ini saya sudah cuci bersih dan potong-potong potongnya segini ya teman-teman tidak terlalu tipis juga tidak terlalu tebal ini ada sedikit lemahnya lalu untuk bumbu-bumbunya saya sudah persiapkan bawang merah bawang putih gula jawa satu patang serai kencur ini kemiri ada sedikit jahe lengkuas sama daun jeruk dan juga saya pakai setengah sendok ketumbar ketumbar ini terasi terasinya saya pakai terasi ABC yang saya setan itu tapi saya tidak semuanya ini saya sisain sedikit lalu ada cabah kecambahnya saya bikin sendiri teman-teman dan juga saya pakai keluar keluarnya ini saya beli di toko Indonesia ini sudah di ini sudah dipupasi tidak seperti yang kalau di rumah itu kan yang bulat-bulat itu lalu di dibuka dalamnya diambil ini praktis tinggal pakai saja sama ini ada asam jawa ada jintan nanti kita pakai secukupnya saja lalu ini kunyit bubuk kunyit bubuknya saya pakai setengah sendok teh dan ini merica dan tak lupa saya pakai chicken powder atau penyedap tasa ya nanti saya juga ada kerupuk saya ada ada kerupuk ya ini kerupuk udang yang besar-besar itu sama ada mping melinjo ini mping melinjo kiriman dari mamak saya dari Indonesia ini ya teman-teman kalau kalau kerupuknya saya beli saya beli di Hongkong ini di toko Indonesia di Hongkong oke mari kita memasak teman-teman oke teman-teman sekarang saya akan membuat asam jawatnya dulu ya ini tinggal dikasih air panas saja ya secukupnya saja segini ya teman-teman lalu tambahkan air panas oke sekarang kita aduk-aduk dulu setelah jadi kayak gini udah biarkan dulu ya sekarang kita bikin kelopuknya dulu caranya sama kita rendam pakai air panas secukupnya segini saya mau yang hitam segini segini cukup lalu kita tambahkan air es kok keta segini ya teman-teman keluarnya lalu kita tambahkan air panas oke lalu kita aduk sebentar kayak gini ini lalu kita akan memasak oke teman-teman saya disini sudah persiapkan wajan wajan untuk menumis bumbunya saya goreng dulu bawang merah sama bawang ketih oke teman-teman selamat menikmati bawang bukti sama mirip dan juga terasi minyaknya saya pakai sedikit aja karena kalau terlalu banyak minyak itu juga gak baik jadi saya pakai sedikit aja cuma untuk menumis ini bawang merah bawang putih setelah ini kita haluskan setelah haluskan kita dikoreng lagi ini cara masak di kampung saya seperti ini ya teman-teman bumbunya selalunya itu digoreng dulu lalu dihaluskan lalu setelah itu digoreng lagi ditubis lagi jadi rasanya itu beda rasanya itu lebih sedap kalau kalau menurut saya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya terasi itu wangi banget ya sudah selinganya kita matiin lalu kita hauskan ya oke teman-teman sekarang saya sudah menambahkan garam ini ada kencur ada jahe sama gula merah ya lalu kita haluskan ensuite memang pantau minum tangan oh iya teman-teman saya lupa saya masukkan sedikit jintan sama ketumbar ya oke teman-teman lalu kita masukkan keluaknya ya kita ulut keluaknya kita ulut disini ntar airnya juga bisa dipakai waktu kita tumis ini bumbunya kita tumis lalu airnya bisa dimasukkan ini ntar kan warnanya jadi hitam gitu kalau di saya di rumah ini favorit banget ya teman-teman saya suka banget sama ini oke setelah halus setelah siap ya ini kita tumis oke teman-teman setelah halus seperti ini ya ini saya kasih sedikit kunyit bubuk ya mungkin setengah sendok teh udah cukup kita kalau kebanyakan kunyit bubuk itu jadinya setelah itu kita tumis bubuknya ya kita panaskan wajan lalu kasih minyak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu kita tumis bumbunya setelah minyak panas setelah minyak panas kita tumis bumbunya dulu ya tutup dulu unutun tutup lu paunnya itu udah langit teman-teman ini kita tunggu sekitar 5 minit biar mungkin yang meresap minyaknya meresap sampai keleru lalu kita masukkan lengkuas lengkuas sama daun jeruk serainya kita keper aja ini lalu kita tumis minyak tuh aromanya itu juga wangi teman-teman selamat menikmati selamat menikmati ini enak banget ya kalau dimakan ada itu telur asin terus ada kerupuknya uh keter banget wangi setelah agak kering kita masukkan tadi airnya dari siwa itu bisa dimasukkan setelah 5 menit lalu kita masukkan air asamnya air asamnya seperti ini kita pakai saringan nah sekarang jadi cantik warnanya oke kita leseng-leseng dulu besarin ya apinya rumis bumbunya itu sampai sampai maten ya sampai lama gitu jadi bumbunya benar-benar meresap begini setelah itu kita masukkan daging sapinya daging sapinya ini testurnya cepat mateng ya teman-teman jadi enggak perlu dimasak terlebih lama saya akan kembali setelah ini 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 mateng dulu ya teman-teman terlebih sampai seperti ini kita masukkan air oke kasih garamnya nanti ya nanti kalau hampir mantap kita kasih garam sekarang sekarang oke kita masak sampai mateng ya oke teman-teman setelah mendidih kita aduk dulu ya lalu kita tambahkan lada bubuk sama saya pakai chicken powder sebetulnya aja kita aduk sebentar lalu untuk tambahnya saya ada daun bawang daun bawang daun bawang yang besar lalu setelah ini kita masukkan kalau udah makan kita masukkan daun bawang oke teman-teman setelah itu kita masukkan daun bawangnya ya ini udah mendidih kayak gini ini lalu kita masukkan daun bawangnya biar cantik kayak gini ada ada ijo-ijo ini bawangnya sedap banget teman-teman tuh bisa jadi lapar oke setelah mendidih dan siap dihidangkan ya teman-teman ini dimakan sambal nasi sambal terasi mantap banget oke teman-teman kita sekarang matikan apinya ya oke teman-teman rawon saya sudah jadi ini enak banget teman-teman ini jadinya seperti ini saya sudah siapkan sedikit nasi lalu kita tambahkan rawonnya ya teman-teman seperti ini kalau makan kalau makan rawon itu enaknya kuahnya yang banyak nah kayak gini gini oke cukup lalu untuk pelengkapnya saya saya ada telur ada kecambah saya gak tau ini namanya kecambah atau tauke teman-teman kasih sedikit daun bawang sama sambal terasi bisa sama mpeng melinjo ataupun ini mpeng melinjo ataupun terpu udang terpu udang oke teman-teman selamat mencoba sampai jumpa lagi di channel saya berikutnya di vlog saya berikutnya oke terima kasih teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih